Assalamualaikum What's up bro lovers Anjay Akhirnya ketemu lagi bareng Gue Andri Suhen Pastinya masih di channel Tersopan ini Apa kabar kalian semuanya guys Nggak peduli game apa yang kalian mainkan Sekarang temen-temen Mau game PUBG Mobile kek Mau game Free Park kek Bode amat gue nggak peduli Woi maksud lo apa sensor kata Free Fire Sorry guys Apaikan saja dia guys Kita lanjut lagi Intinya seperti biasa Gue selalu mendoakan kalian semuanya Semoga sehat selalu Dan diberikan banyak rejeki Amin Alright guys Baru kali ini gue bikin konten Se-excited ini temen-temen ya Rasanya tuh jiwa legend gue Seperti membara dalam tubuh gue Dan mendukung keras gue Untuk memberikan siraman-siraman rohani Bagi player-player game sebelah Yang gue rasa Memory otak sebelah kirinya Memang masih kosong Dan perlu diisi dengan Asupan-asupan Berfaedah tingkat tinggi Tapi sebelum kita libas mereka guys Jangan lupa untuk like video ini Dan dukung gue ke 100 ribu subscriber Dengan cara subscribe di bawah Alright Jadi di video kali ini tuh Bisa dibilang Ini adalah Kelanjutan Atau part 2 nya Dari konten gue yang Sebelumnya lebih tepatnya itu Nah yang ini temen-temen Nah yang ini Dan gue rasa Kalian bakal lebih paham lagi Alur pembahasan kita kali ini Kalau Kalian udah nonton video Part 1 nya Temen-temen Oke sedikit nih Gue jelasin Kalau disana Gue ngebahas soal Penyebab game PUBG Mobile Diharamkan Khususnya di wilayah Aceh Dan ternyata Video sebelumnya itu Berhasil Narik perhatian Anak-anak game sebelah Sampai-sampai Banyak banget Komentar dari Player game sebelah Dasar PUBG haram Game kok nyembah patung Woy Kok nyembah berhala Iri belum bos What the hell guys Iri Lo bilang anak PUBG itu Iri Ya emang sih Kami iri dengan game kalian Karena game kami Punya grafik yang realistik Banget Sampai-sampai Device kami Gak mampu menjalankannya Tidak seperti game kalian Yang burik ringan Bisa untuk semua device Please men Kasih kami alasan Apa yang harus kami irikan Dari kalian Coba apa yang kalian banggakan Tulis di kolom komentar Wahai kalian Para jiwa-jiwa Game sebelah Come on men Ayolah Gue disini Bukan berupaya Ngebela PUBG Apalagi Berniat untuk Menjatuhkan nama game kalian No Shut up Kami gak pernah Sejahat itu men Kita relax aja disini Kita sharing disini Kami gak masalah Dikatain haram Game nyembah patung Atau Anything guys Apapun yang kalian mau ucap Tapi perlu lo tau Satu hal Wahai anak game sebelah Yang burik Oh iya burik Kenapa Lo gak terima Nah disitulah titik kebocahan lo Gak terima dikatain Tapi ngatain Dasar bocah Dengar gue disini Mau mengajarkan kalian Gimana caranya Untuk sadar Akan sesuatu hal Yang sangat kalian sukai Mari kita flashback Sedikit buat Yang gak tau Ini penting buat lo tau Ini harus lo tau Gue akan search di google Dengan keyword Free Fire Haram Yap Kalian lihat PUBG Free Fire Dan game-game sejenisnya Oleh sejumlah ulama Telah resmi diharamkan Bahkan Mobile Legends Sekalipun Itu haram temen-temen Ini 2019 yang lalu loh Bego banget kan Kalau masih ada aja Sekarang orang Yang beranggapan Bahwa game PUBG doang Yang haram Come on men Bukalah mata kalian Dan lebar-lebar Dan berubah Mindset Atau cara berpikir kalian Karena selama ini Kita Gue Lo dan temen-temen Di luar sana Memainkan game Yang sejenis Oke mungkin lo bakal bilang Ah cuman game doang Baper Belain game Kayak belain agama Oh no 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 Gue disini Bukan untuk Ngebelain PUBG Mobile Jangan sementang Gue main PUBG Mobile Lo kira gue ngebelain Enggak Lo mau tau Gimana orang ngebelain itu Nih gue tunjukin Inilah yang disebut Ngebelain game Mereka ini Keberatan karena game Yang mereka mainkan Disebut haram Jadinya Mereka membuat Petisi ini Tujuannya disini adalah Mengumpulkan Suara-suara orang Yang sependapat Dengan mereka Menolak Free Fire Diharamkan Dan berharap Petisi yang dibikin Bakal menang Dan disetujui Itu namanya ngebelainya Asal lo tau Itu baru namanya ngebelah Alright next guys Kita masuk ke poin kedua Soal PUBG Nyembah patung Ya lo semua Pasti udah Nggak asing Dengan kata-kata Itu PUBG Nyembah patung PUBG Nyembah berhala Karena PUBG Mobile Tempuh hari Sempat merilis Mode yang bernama Jungle Adventure Mode yang dimana Kalian bisa menjumpai Sebuah totem Di tengah Hutan sunhawk Yang bakal memberikan Sebuah Lootingan Kalau kalian minta izin Tepat di depan patung itu Ijin Harusnya sih gitu Sedikit info Buat kalian guys Para player PUBG Mobile Yang doyan banget Nontonin gameplay Solo vs Squad Gue merekomendasikan Sebuah channel Dari teman kita Yaitu channel Arya Tewa Di sana Kalian bisa belajar juga Cara main Solo vs Squad Yang bener Dari semua gameplaynya Jadi buat kalian Yang penasaran Bisa langsung Lihat sendiri guys Untuk link channelnya Udah gue sediakan Di description Video ini Meskipun Pandangan gue pribadi Selaku orang islam Melihat itu Mirip seperti Seseorang yang Sedang menyembah patung Oke Mari kita lihat Apa sebenarnya Latar belakang Dari semua Kekiseruhan ini Teman-teman Biar sama-sama terbuka Yang selama ini Disebut-sebut dengan Menyembah Patung Di PUBG Kita mulai dari Mencari tahu Apa itu patung Totem Karena Inti dari masalah ini Adalah Dipatung itu Yap kalian lihat Wah sahabat-sahabatku Yang budiman Poin penting Yang harus kalian tahu Disini adalah Lebih tepatnya Totem itu Disebut sebagai Tiang Bukan patung Ingat ya Tiang Tiang yang diukir Atau dibuat oleh Tangan manusia Dan orang barat Laut Amerika Utara Sendiri Menjadikan tiang ini Sebagai monumen Bukan sebagai Sesembahan Kalian tahu Apa itu artinya Itu artinya Monumen itu Dibikin Bukan untuk Disembah Koblok Tapi untuk Dihargain Dan untuk Dikenang That's it bro Itu doang Gak lebih Sama halnya Kayak monumen-monumen Yang ada di Indonesia Lo lihat Apakah itu Diciptakan untuk Disembah No Itu poin pertama Yang kedua Buat lo yang gak tahu ya Ini gue kasih tahu Hei Para player-player game Sebelah Mode Jungle Adventure ini Cuman dirilis selama 5 hari doang Oleh Tencent Dan setelah itu Tepat pada tanggal 1 Juni kemarin Tencent resmi Menghapuskan Mode ini Dengan alasan Karena Mode Jungle Adventure ini Tidak disambut Dengan baik oleh Player-player PUBG Mobile Yang ada di Indonesia Artinya Banyak player-player Indo yang Report langsung Mode ini Kepihak PUBG Mobile Sampai akhirnya Tencent Games Menanggapinya Dan sadar Bahwa mode ini Bertentangan Dengan ajaran Agama Khususnya Agama Islam Dan gue Ngomong kayak gini Itu bukan Semata-mata Gue membenarkan Mode itu Teman-teman Gak sama sekali Justru disini Dari diri gue Pribadi Gue sangat-sangat Keberatan Dan Sangat-sangat Tidak setuju Dengan mode itu Malah gue rasa Hadirnya mode itu Juga sebuah Kesalahan Dari PUBG Sendiri Makanya mereka Menghapus mode itu Dari game PUBG Mobile Nah ini yang terakhir Gue hampir lupa Anak-anak Free Fire Kalian masih ada Tugas materi Yang terakhir Dari gue Yang harus Kalian pahami Disini Oke Jadi Kalau kalian Mempermasalahkan Patung Totem Yang sebenarnya Adalah tiang monumen Di PUBG Mobile Dan kalian beranggapan Gak ada hal serupa Seperti itu Di game kalian Atau game Free Fire Oke Jadi pertanyaan gue Disini adalah Lalu Kalian anggap Apa patung Sebesar ini Anak-anak Hmm Apakah ini Lebih pantas Disebut dengan Boneka What the hell Apa lalu Peng boneka Yang kalian Sebut-sebut patung Selama ini itu Ya sebenarnya Udah lebih dulu Hadir di game Free Fire Bego Dan lo mungkin Mau bilang Itu kan patung Dari hasil karya seni Oke Lalu apa bedanya Dengan tiang Totem Yang dibikin Dari hasil Pahatan manusia Nah Itu bakal jadi PR Buat kalian semua Tolong jawab di kolom komentar Yang berani jawab Gue pin komen lo Alright teman-teman Jadi intinya Di pembahasan gue kali ini Teman-teman Cobalah untuk Lebih menghargai Satu sama lain Karena Sebenarnya Selama ini Kita itu ada Di lubang yang sama Apapun game Yang kalian mainkan Kalau itu Hanya menjadikan Lo lupa waktu Sampai-sampai Meninggalkan Kewajiban lo Sebagai orang islam Yaitu Sholat 5 waktu Semua game itu Bakal jadi Haram buat lo Jadi please Pahamin apa yang Lo kerjakan sekarang Teman-teman Tujuan gue Ngebikin konten ini Itu simple banget Gue cuman ingin Kita sama-sama Tahu Kita sama-sama Paham Dan sama-sama Bisa saling Menghargai Pesan gue disini Jangan sampai game Menjadikan lo Malas untuk Melakukan sholat 5 waktu Sebab gak Perdulis Sebanyak apapun Skin lo di game Sejago apapun Lo memainkan game itu Itu semua Gak bakal lo bawa Ke akhirat Alright guys Segitu dulu Pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semuanya Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Sebarkan guys Sebarkan Ke teman-teman yang lain Biar mereka pada Paham Menjir Yap Akhir kata Segitu dulu Gue Andris Salam Giemburi Terima kasih